Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Legenda Misteri Bersama saya Taufik Inilah cerita selengkapnya Dunia perdagangan memang sengit Banyak orang yang melakukan apapun Demi usahanya lancar Pemilik usaha yang memiliki hati yang busuk Karena merasa tersaingi Dengan yang menurutnya pesaing Dia akan melakukan apapun Karena iri dan denginya Yang sudah melekat di dalam dirinya Kejadian ini dialami Oleh salah seorang pemilik warung makan lamongan Di sebuah desa Warung makan lamongannya selalu ramai pembeli Dan banyak pelanggan yang sering berdatangan Bahkan dari desa lain pun banyak Yang datang untuk menikmati lamongan Ibu Rumini Buru Mini baru saja membuka warung makan lamongan Sekitar satu tahun yang lalu Dulunya dia bekerja sebagai penjual roti keliling Modal dari jualan roti inilah Buat buka usaha warung lamongannya Dan dibantu oleh anak-anaknya Iuran untuk modal Buru Mini membuat warung makan lamongan Berada di pinggir jalan raya Yang tempatnya sangat strategis Dan lebih banyak diminati Para pengendara jalanan Yang melewati jalan raya Banyak juga Para sopir truk Bis yang lalu lalang Mampir ke warung makan lamongannya Buru Mini Buru Mini berjualan Dibantu oleh anak keduanya Yang bernama Mbak Santi Dia belum menikah Terkadang Pak Narto Suaminya Buru Mini Ikut membantu beres-beres Bahkan jadi pelayan Akhir-akhir ini Omset yang didapat oleh Buru Mini Bisa sampai puluhan juta Warung makan Buru Mini ini Bersebelahan Dengan warung makan milik Bu Susri Jaraknya sekitar 20 meter Dari warung makan lamongan Buru Mini Warung makan lamongan Milik Bu Susri ini Sudah jauh lebih dulu berjualan Sudah sekitar 6 tahunan Jualan warung makan lamongannya Dulunya selalu ramai pembeli Akan tetapi Semenjak ada Buru Mini Warung Bu Susri Jadi semakin sepi pembeli Karena Pembeli dan pelanggannya Berpindah haluan Ke warungnya Buru Mini Karena memang Masakannya Buru Mini Katanya lebih enak Daripada Warung makannya Bu Susri Padahal Dulu warungnya Bu Susri sangat terkenal Masakannya Yang enak Namun Ada yang lebih enak lagi Bu Susri Dan Buru Mini Kebetulan Rumahnya bertetanggaan Hanya Berjarak 5 rumah Di gangnya Sebelum Buru Mini membuka usaha warungnya Buru Mini dan Bu Susri Akur-akur saja Tapi Semenjak Buru Mini Membuka usaha yang sama Dengan Bu Susri Mereka Jadi tidak pernah saling menyapa Satu sama lain Namun Hal itu tidak membuat Buru Mini Patah semangat Dengan omong-omongan Tetangganya Yang dihasut oleh Bu Susri Tentang Buru Mini Yang menyaingi Warung makan lamongan Bu Susri Warung makan aku ini Tidak ada yang bisa menyaingi Ucap Bu Susri Singkat cerita Warung makan Buru Mini ini Buka lebih awal Dari biasanya Yaitu Sekitar pukul 3 sore Biasanya Warung makan Buru Mini ini Buka pukul 5 sore Dan Siapa sangka Buka lebih awal Sudah ada banyak pembeli Yang berdatangan mengantri Padahal Masakannya belum masak semua Terpaksa Pembelinya Harus menunggu dulu Masakannya matang Sampai Mbak Santi Dan Pak Narto ini Kewalahan Harus masak Dan menyiapkan bahan-bahan Yang lebih cepat Sebentar ya Pak Ibu Sabar Masakannya belum matang Ucap Buru Mini Karena Warung makan lamongannya Buru Mini Masakannya Selalu dadakan Langsung di tempat warungnya Tidak dimasak terlebih dahulu Di rumah Yang disiapkan Hanya bumbu-bumbu Masakannya saja Beberapa menit kemudian Akhirnya Masakannya matang Dan para pembeli pun Kedapatan bagian masing-masing Warung Buru Mini ini Biasanya buka Sampai jam 10 malam Tapi Kalau malam minggu Biasanya Buka lebih lama Yaitu Sampai jam 12 malam Jarak rumah Ke warung makannya Tidak terlalu jauh Mereka bertiga Biasanya naik motor Dari rumah ke warung Buru Mini Berbonsengan Dengan Pak Narto Sedangkan Mbak Santi Biasanya Naik motor sendirian Dengan perlengkapan Masakannya Yang dibawa dari rumah Jalanan Menuju ke warung Makannya Dari rumah Harus melewati Persawahan Perkebunan Dan kuburan Singkat cerita Saat itu Buru Mini Pergi ke sebuah kebun Dia Pergi ke kebun tersebut Penuk daun kemangi Untuk persediaan lalapan Warung makannya Buru Mini Pergi ke kebun tersebut Sendirian Karena memang Kebun itu Banyak sekali Pohon kemangi Yang sengaja Ditanam Apalagi Kebun tersebut Terbuka Untuk siapapun Yang akan ke kebun itu Dengan membawa Tas keranjang Yang berukuran sedang Buru Mini Memetik daun kemangi Dan dimasukkan Kedalam tas tersebut Tak terasa Daun kemangi tersebut Sudah memenuhi Setengah tas keranjangnya Buru Mini pun istirahat Untuk melepas lelahnya Karena Panas terik matahari Yang berada tepat Di hubun-hubun Dia Duduk di atas tanah Sambil mengibas-ngibaskan Samping topinya Untuk mengusir Rasa gerahnya Tiba-tiba saja Perut Buru Mini Terasa keroncongan Memang Sebelum berangkat Dia belum makan siang Karena Dari siang Dia Dan Mbak Santi sibuk Menyiapkan bumbu-bumbu Untuk bahan masakannya Di warung Biasanya Yang mencari daun kemangi Adalah Pak Narto Tapi Karena Pak Narto Sedang tidak enak badan Jadi Buru Mini sendirilah Yang mencari kemangi Sedangkan Mbak Santi Sedang belanja Bahan Yang kurang Buru Mini Bersender Di bawah Pohon pepaya Kebetulan Pohon tersebut Berbuah cukup banyak Dan salah satunya Sudah ada yang ranum Buru Mini pun Memotik buah tersebut Karena Untuk mengusir rasa lapar Dan dahaganya Ternyata Buah pepayanya lembut Dan manis Buru Mini pun Menghabiskan semuanya Tak tersisa sedikit pun Setelah dirasa Sudah kenyang Dan rasa hausnya hilang Buru Mini Melanjutkan kembali Untuk memetik daun kemangi Beberapa saat kemudian Akhirnya Semua daun kemanginya Sudah terkumpul penuh Di dalam tas keranjangnya Sekitar Pukul 3 sore Buru Mini pun Segera pulang ke rumah Dengan membawa Banyak kemangi Biasanya Buru Mini mencari Daun kemangi tersebut Seminggu sekali Dan Sekali memetik langsung banyak Singkat cerita Hari ini Buru Mini membuka Warung lamongannya Sedikit lebih lambat Sekitar Pukul setengah 7 malam Rencananya Tiba-tiba saja Habis mahrib Buru Mini Mengeluh Kalau perutnya sakit Dia Sampai bolak-balik Ke toilet Untuk buang air besar Ibu kenapa bu Tanya mbak Santi Gak tahu Tiba-tiba perutnya Mules terus Jawab ibu Baru keluar dari toilet Mbak Santi Mbak Santi Mendapati ibunya Telah jatuh terkapar Di lantai Bu Ya Allah ibu Teriak mbak Santi Mbak Santi pun Memanggil-manggil Bapaknya Untuk meminta pertolongan Setelah bapak datang Buru Mini Langsung digendong bapak Dipindah masuk ke kamar Ibu kenapa ini San Tanya Pak Narto Gak tahu pak Tadi Aku lihat ibu sudah pingsan Jawabnya Melihat kejadian ini Akhirnya Waru makan buru Mini Terpaksa Hari ini tutup sementara Tiba-tiba Buru Mini terbangun Tapi Dia sepertinya kesurupan Karena Matanya melotot Dan lidahnya Dijulurkan ke depan Seperti ular Kepalanya Sambil bergeleng-geleng Pak Ini gimana pak Ibu kok bisa gini Ucap mbak Santi Dengan meneteskan air matanya Kamu tunggu disini sebentar Jagain ibu Bapak mau pergi dulu Ucap pak Narto Mbak Santi pun Menjaga buru Mini Di kamarnya Sedangkan Pak Narto pergi Entah kemana Ternyata Pak Narto pergi Ke salah satu orang pintar Yang ada di kampungnya Untuk meminta pertolongan Assalamualaikum pak Kiai Ucap pak Narto Waalaikumsalam Ada apa pak Narto Tanya pak Kiai Tolong pak Kiai Tolong saya Teriaknya Tenang dulu pak Minta tolong apa Tanyanya Istri saya pak Dia seperti kesurupan Jawab pak Narto Akhirnya pak Kiai pun Ikut pergi Dengan pak Narto Ke rumahnya Untuk membantu buru Mini Saat melihat Kedatangan pak Kiai Tiba-tiba saja Buru Mini teriak-teriak Dan memberontak Pergi Pergi Teriaknya Pada Kiai Pak Kiai pun Menanyakan Kepada pak Narto Kejadian pertama kalinya Ini Kejadian awalnya bagaimana pak Tanya pak Kiai Tidak tahu pak Sejak tadi Dia itu Bahag balik kamar mandi Mengeluh perutnya sakit Tiba-tiba Saat keluar dari WC Dia langsung pingsan Jawab pak Narto Pak Kiai pun Membacakan doa-doa Pada segelas air putih Lalu Air putih itu Diusapkan Pada wajahnya Buru Mini Dan akhirnya Buru Mini sudah Tidak seperti sebelumnya Pak Narto kira Buru Mini sudah sembuh Malam itu juga Buru Mini Tidur lebih awal Keesokan harinya Sudah biasa saja Tidak ada kejadian aneh Yang menimpanya Akan tetapi Setiap sehabis maghrib Buru Mini ini Selalu bolak-balik Ke kamar mandi Dan kejadiannya sama Seperti yang kemarin Dia Pingsan lagi Dan matanya Melotot Serta lidahnya Dijularkan Pak Narto pun Mencari orang pintar Yang lain lagi Kali ini Pak Narto pergi Ke tempat dukun Yang ada di desanya Mbah dukun Merapalkan mantra Dan berkomat kami Dengan memegangi Kepalanya Buru Mini Buru Mini pun Teriak-teriak Kesakitan Kamu siapa? Tanya Mbah dukun Aku Raja Siruman Ular Jawab Buru Mini Dari mana asalmu? Tanya Mbah dukun Dari tempat dia ambil daun kemangi Jawabnya Kenapa Kamu masuk ke dalam tubuh orang ini? Tanya Mbah dukun lagi Aku Mau jadikan dia istriku Jawabnya Setelah mengetahui itu Mbah dukun Kembali merapalkan mantra Dan menyebutkan air putih Pada wajahnya Buru Mini Seketika Buru Mini Amruk Pingsan Yang sebelumnya Akan menyerang Mbah dukun Kata Mbah dukun Ada seseorang Yang usil Kepada Buru Mini Karena Punya dendam Dan iri Kepada Buru Mini Pak Narto Seketika Berfikir Dan dia pun tahu Siapa Yang melakukan ini semua Sudah dua hari ini Warung makan lamongan Buru Mini Tidak buka Para pembeli Dan pelanggannya Akhirnya Berdatangan Ke warungnya milik Bu Susri Hari ketiga Buru Mini Tidak ada gangguan Apa-apa lagi Hanya Merasakan pusing Dan mual saja Keluahannya itu pun Tidak bisa untuk Membuka warung makannya Akhirnya Warungnya harus tutup lagi Di hari ketiga Setelah kejadian itu Malam harinya Buru Mini melihat sesuatu Dari pojok kamarnya Dia melihat Ada sosok Seperti manusia Tetapi Wajahnya berbentuk ular Sosok ular itu Berbawakan laki-laki Dia Seperti akan mendekati Ke arahnya Buru Mini Pergi Pergi Teriak Buru Mini Pak Narto Dan Mbak Santi Yang berada di depan Mendengar teriakan Buru Mini Akhirnya Datang ke kamarnya Ada apa bu Tanya Mbak Santi Tapi Buru Mini Tidak menjawab Dan wajahnya Seperti ketakutan Mbak Santi pun Memeluk tubuhnya Buru Mini Sedangkan Pak Narto Membacakan doa-doa Setelah Buru Mini Sedikit lebih tenang Buru Mini Akhirnya menceritakan semua Kepada Pak Narto Dan Mbak Santi Tadi Ada sosok laki-laki Dengan wajah ular Ucap Buru Mini Dari kejadian itu Akhirnya Buru Mini Sudah mendapat gangguan-gangguan lagi Dia pun Bisa berjualan lagi Namun Pembelinya jadi lebih sepi Dari sebelumnya Malah Sekarang yang ramai itu Warung makan lamongannya Bu Susri Singkat cerita Mbak Santi Dipercunting Oleh kekasihnya Dan mereka Sekarang sudah menikah Tiga bulan kemudian Mbak Santi Sekarang tengah mengandung Anak pertamanya Usia kandungannya Baru dua bulan Suaminya Mbak Santi Bekerja di sebuah instasi swasta Sebagai karyawan swasta Sedangkan Mbak Santi Sampai sekarang Masih saja membantu ibunya Padahal Sudah dilarang Buru Mini Tapi Dia masih saja ngeyel Suatu ketika Saat Mbak Santi Pulang dari warung makan lamongan ibunya Dia Naik motor sendirian Melewati kuburan Dan jalanannya pun sepi Tiba-tiba saja Sesampainya di rumah Saat sudah mematikan mesin motornya Pandangan Mbak Santi Berubah menjadi putih semua Bahkan Rumahnya pun tidak terlihat Oleh mata Mbak Santi Semua ruangan rumahnya putih Semua seperti cahaya yang terang Kejadian itu Sekitar pukul 9 malam Karena Mbak Santi Kurang lebih awal Dari biasanya Di dalam rumahnya Dia pun Harus merempit Dan merabar-rabar dinding Untuk pegangannya Beberapa saat kemudian Mas Ari Suaminya Mbak Santi Datang Dia baru pulang kerja Karena Mendapati lembur Saat melihat istrinya Kesusahan berjalan Mas Ari pun Menghampirinya Kamu kenapa dek Tanya Mas Ari Namun Tiba-tiba saja Mbak Santi Amruk pengisan di tempat Untungnya Ada Mas Ari Yang siap menangkap Mbak Santi Mbak Santi pun Digendong Menuju ke dalam kamarnya Beberapa saat kemudian Mbak Santi terbangun Tapi Pandangannya kosong Ditanya juga Tidak menjawab Malah Dia melotot Dan seperti ingin Mencekik leher Mas Ari Dengan terpaksa Akhirnya Tangan Mbak Santi Diikat Dengan menggunakan tali Agar Tidak terjadi hal Yang tidak diinginkan Karena panik Dan bingung Mau minta tolong Kepada siapa Akhirnya Mas Ari pun menelpon Ke salah satu saudaranya Pak D-nya Mas Ari Merupakan Orang yang ahli spiritual Kedua mertuanya Juga sedang sibuk Di warung makannya Mereka Tidak ada yang membawa HP Halo Pak D-nya Ada apa Ari Tanya Pak D-nya Ini Pak D-nya Aku mau minta tolong Istri aku sepertinya Kesurupan Jawabnya Karena Jaraknya yang jauh Akhirnya Mengobati dengan Jarak jauh Ya sudah Saya kirim dari Jarak jauh saja Kamu tempelkan HP-nya Pada telinga kanan Istrimu itu Ucap Pak D-nya Mas Ari Menempelkan HP-nya Pada telinga kanannya Mbak Santi Terdengar Suara Pak D-nya Yang membacakan doa-doa Dan apa yang didoakannya Mas Ari tidak tahu Dan tidak paham Seketika Mbak Santi Tidak memberontak kembali Dia pun Sudah sadar kembali Mas Ari Lalu mengambilkan Segelas air Untuk diminum Mbak Santi Ini minum dulu Dik Biar tenang Ucap Mas Ari Sebelumnya Ikatan tali Yang ada di tangannya Dilepas terlebih dahulu Mbak Santi pun Meneguk air putih itu Dengan perlahan-lahan Lalu Dia membaringkan tubuhnya Di kasur Untuk beristirahat Sekitar Pukul 10 malam Akhirnya Ibu dan bapaknya pulang Dari warung makannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab Mas Ari Bu Tadi Santi kesorupan Tapi Sekarang sudah sadar Tadi aku meminta Bandoan Pak D Dari jarak jauh Imbuh Mas Ari Astagfirullah Memangnya Awalnya bagaimana Tanya Bu Rumi Tidak tahu Bu Aku baru pulang Tiba-tiba Dia pinggisan Jawab Mas Ari Keesokan harinya Mas Ari Menanyakan kepada Mbak Santi Apa yang terjadi Tadi malam Kamu semalam Kenapa Tanya Mas Ari Tidak tahu Mas Tiba-tiba saja Sepulang dari warung Pandanganku jadi Kabut semua Ruangan rumah itu Jadi putih terang Dan aku Melihat manusia Berwujud kepala Ular Jelasnya Tiba-tiba Buru Mini Memotong Pembicaraan Mbak Santi Ular itu Pasti sama Seperti yang dulu Ibu lihat di kamar Ucap Buru Mini Singkat cerita Sore hari tiba Buru Mini Dan Pak Narto Bersiap-siap Untuk pergi ke Warung Lamongannya Tapi Malam ini Warung Lamongannya Tidak ada pembeli Satupun Yang datang ke Warungnya Akhirnya Buru Mini Menutup warungnya Lebih awal Dari biasanya Saat sekitar Pukul 12 malam Buru Mini Mendengar Ada suara lemparan Batu Di atapnya Dan suara lemparan Itu Datang berkali-kali Tapi Semuanya Sudah terlalat tidur Akhirnya Karena penasaran Buru Mini Pun keluar Untuk melihat Apa yang terjadi Saat melihat Ke arah atap rumahnya Ternyata Ada sosok Ular besar Yang melilit Atap rumahnya Serta Menjulurkan lidahnya Maju mundur Melihat sosok Ular besar itu Buru Mini Seketika gemeteran Dan langkah kakinya Terasa berat Dan susah digerakkan Buru Mini Terus membaca Doa-doa Dengan tubuhnya Yang mulai Keringatan dingin Tiba-tiba saja Ular besar itu Menghilang Entah kemana Buru Mini pun Kembali ke kamarnya Berharap Segera tidur Sekitar pukul 3 pagi Mbak Santi Tiba-tiba teriak-teriak lagi Seperti orang kesurupan Bahkan Dia juga menatap Ke arah Mas Ari Dengan tatapan tajam Mas Ari pun terkejut Melihat istrinya Yang kumat lagi Mas Ari benar-benar Bingung Saat itu Karena Tidak tahu Harus meminta Pertolongan kepada siapa Karena Posisinya Masih jam 3 dini hari Akhirnya Mau tidak mau Mas Ari Menghubungi Pak D Dan untungnya Pak D Dengan senang hati Mengangkat telponnya Dari Mas Ari Ada apa Ari? Tanya Pak D Istri saya Kesurupan lagi Pak D Jawabnya Ya sudah Bawa sini saja sekarang Biar lebih mudah Untuk mengobatinya Ucap Pak D Dengan perasaan Tidak enak hati Mas Ari Terpaksa membangunkan Kedua mertuanya Untuk meminta bantuan Tok-tok Pak Bu Akhirnya Pak Narto Membukakan pintu kamarnya Dengan mengucok kedua matanya Ada apa Ari? Tanya Pak Narto Santi Pak Santi Tolongin Pak Ucap Mas Ari Pak Narto Disusul buru mini Datang ke kamarnya Mbak Santi Kemudian Mereka semua Membawa Mbak Santi Ketempat Pak D Yang berada di kota Sesampainya di rumah Pak D Mbak Santi Dibawa ke ruang prakteknya Karena Memang Pak D Ini Seorang ahli spiritual Yang dipercaya oleh warga sekitarnya Mbak Santi Nanti dibaringkan Pada kasur Yang sudah disediakan Pak D Lalu merapalkan mantra Dengan terus memegangi Kepalanya Mbak Santi Mbak Santi pun Teriak-teriak Dan memberontak Mas Ari dan Pak Narto Memegangi kedua tangannya Kamu siapa? Tanya Pak D Bukan urusanmu Jawabnya Kalau tidak mau jawab Dan tidak mau keluar dari tubuhnya orang ini Nanti Kamu akan masuk ke dalam botol Ucap Pak D Jawab Kamu siapa? Dari mana? Tambah Pak D Sosok Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi Dia malah tertawa Jawab cepat Saya masukkan ke dalam sini saja Berarti Ucap Pak D Dengan menunjukkan sebuah botol kaca Seperti botol sirup Karena takut Dimasukkan ke dalam botol tersebut Akhirnya Sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi Langsung menjawab Aku disuruh Sebenarnya Tidak mau Tapi dia maksa Jawabnya Kalau tidak mau Kenapa kamu lakukan ini? Ucap Pak D Dipaksa Jawabnya singkat Kalau gitu Kamu saya keluarkan saja ya Dari orang ini Kasihan dia Jawab Pak D Tidak mau Teriaknya Tanpa ampun Pak D Merapalkan mantra nya Dan mengeluarkan sosok Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi Kata Pak D Ternyata Sosok ini dikirim oleh seseorang Yang memenceng keluarganya burung ini Sebenarnya Akan dikirim pada burung ini Tapi Selalu gagal Karena Burung ini selalu berdoa Meminta perlindungan Jadi Sosok ini dikirim Untuk Mbak Santi Untuk menghancurkan keluarga Secara perlahan-lahan Seketika Mbak Santi tersadar Namun Tatapannya masih kosong Dan seperti linglung Tiba-tiba saja Mbak Santi Bilang Kepada Mas Ari Kalau dia Kebelet pipis Mas Aku pengen buang air kecil Ucapnya Akhirnya Mbak Santi dipapah Oleh Mas Ari Menusuk ke dalam kamar mandi Akan tetapi Ada yang aneh Dengan Mbak Santi Dia Tidak menutup pintu kamar mandinya Malah Dia hanya jongkok saja Tidak buang air kecil Loh Katanya mau pipis Kok malah jongkok Ucap Mas Ari Seketika Mas Ari terkejut Melihat mukanya Yang berubah menyeramkan Karena tahu Ini bukan Mbak Santi Akhirnya Mas Ari teriak Memanggil Pak D Pak D Tolong Pak D Teriak Mas Ari Pak D Ibu dan Bapak Ikut datang ke kamar mandi Oh Bandil ya kamu Ucap Pak D Pada sosok Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi Sosok yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi Adalah Sosok kuntilanak merah Yang berambut panjang Ayo Bawa ke tempat kasur lagi Ucap Pak D Mas Ari pun Menggendong Mbak Santi Yang terus memberontak Lepas Lepas Teriak Mbak Santi Setelah diletakkan di kasur Mbak Santi Langsung dibacakan oleh Pak D Dan kali ini Sosok itu benar-benar dimasukkan ke dalam botol Karena Pak D sudah naik pitam Dengan sosok Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Santi Sosok kuntilanak ini Tadinya Ada di kuburan Yang dilewati Mbak Santi Malam itu Sosok ini Memang sudah mengincar Mbak Santi Sejak lama Karena Dia dipaksa Oleh pengirimnya Melalui dukun Saat Mbak Santi Mas Ari pun Menyetujuinya Untuk dilakukannya Operasi pengangkatan Janinya Karena Merasa ada kejanggalan Pada Mbak Santi Mas Ari Menanyakan kembali Kepada Pak D Kata Pak D Ternyata sebelumnya Sosok kuntilanak itu Telah merusak Dan memakan janinya Mbak Santi Janinya Mbak Santi Katanya dijadikan Tumbal pesugihan Benar-benar kejam Dan ingin menghancurkan Keluarganya Purumini Dengan mengambil janinya Mbak Santi Dijadikan tumbal pesugihan Penglaris Maka Usaha yang dijalani Si pengirim itu Akan menjadi laris manis Dan Menjadi kaya raya mendadak Karena Merasa tidak bisa seperti ini Mbak Santi dan keluarganya Selalu melakukan sholat malam Untuk meminta pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Sebenarnya sudah tahu Siapa Orang yang sengaja menghancurkan Keluarganya Purumini Akan tetapi Keluarganya Memilih untuk tidak dendam Suatu ketika Warung makannya Purumini Buka lebih awal Masih saja sepi pembeli Semua pelanggannya Berdatangan Ke warung makannya Bu Susri Purumini pun Terlihat lesu Dan berputus asa Tetapi Pak Narto memberikan saran Kepada istrinya Sudahlah Bu Yang sabar Kita harus ikhlas Mungkin saja Bukan rezeki kita saat ini Ucap Pak Narto Tapi Pak Jawabnya Besok Kita pergi ke orang pintar Untuk menanyakan semua Yang terjadi Pada warung kita Ucap Pak Narto Akhirnya Perluan kalian Tanyanya Jadi gini Pak Akhir-akhir ini Warung makan saya ini Sepi pembeli Dan pelanggan pun Semuanya ke warung sebelah Ucap Purumini Setelah menceritakan Kepada Pak Kiai Lalu Pak Kiai Purumini Penasaran Pak Narto Melakukan apa yang sudah diperintahkan Pak Kiai Purumini Memintahkan air putih itu Ke dalam wadah baskom Untuk dicampurkan Dengan garam Sebelum dijipratkan Di sekeliling warungnya Purumini Membacakan doa terlebih dahulu Purumini Lalu menjipratkan Ke sekeliling warung makannya Dengan air garam Singkat cerita Beberapa hari Setelah dilakukan siraman air garam tersebut Akhirnya Warung makan lamongannya Purumini Ada beberapa orang Yang berdatangan Ke warung makannya Bu Kok baru buka Kemarin-kemarin kemana Tanya salah satu pelanggan Padahal Buka terus loh bu Jawab Purumini Tutup terus bu Sampai saya perginya Ke warung makan lamongan Bu Susri Jawabnya Purumini Hanya tersenyum kecut Kepada salah satu pelanggannya itu Saat pembeli Dan pelanggannya yang mulai menyantap ayam Lamongannya Ada yang nyeletuk Kepada Purumini Bu Ayam basi kok dijual sih Jangan-jangan Ini ayam dari minggu lalu Ucapnya Enggak kok bu Ini baru beli tadi di pasar Dan masih fresh Baru juga digoreng tadi Ucap Purumini Iya loh Ini banyak ulatnya di dalam ayam Menjijikan sekali Baunya juga busuk Rasanya Juga seperti nasi basi Celetuk pembeli lain Purumini Melihat Kemakanan pembeli tersebut Dan memang benar Busuk Dan banyak ulatnya Gimana sih ibu ini Tidak menjaga kualitas makanannya Kalau gini Saya malas beli lagi disini Ucar pembeli Semua nasi Dan lauk ayam Lamongannya Terlihat banyak Yang tersisa Di atas piringnya Mereka semua Meninggalkan warung makan Lamongannya Purumini Dan tidak membayar Padahal Purumini dan Pak Narto Selalu menjaga sekali Kualitas masakannya Bahkan saat memasak Karena Menggunakan sarung tangan plastik Tapi Entah kenapa Tiba-tiba Masakannya berubah menjadi busuk Purumini dan Pak Narto Hanya bisa berpasrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap malam Purumini Selalu melaksanakan Sholat hajat Dan tahajud Setelah sholat malam Purumini Tiba-tiba saja tertidur Di atas hajadahnya Dan masih menggunakan Mukenanya Tiba-tiba Purumini bermimpi Berada di alam lain Di dalam mimpinya itu Purumini Berada di sebuah perkampungan Namun Perkampungan itu Banyak ularnya Dan bahkan Ular yang besar Saat Purumini Melihat atap rumah Yang berada di kampung tersebut Ular besar itu Datang menghampiri Purumini Dan melilit tubuhnya Hingga kesakitan Purumini Terus berteriak Minta tolong Dan merintih kesakitan Namun Tidak ada satu orang pun Yang datang Untuk menolong Ibu Purumini Purumini Terus membacakan doa Dia Membaca ayat kursi Hingga beberapa kali Tiba-tiba Purumini Dibangunkan Oleh Pak Narto Keadaan tubuhnya Purumini Terlihat berkeringat Bahkan Mukenanya yang dipakainya pun basah Nafasnya pun Terasa ngos-ngosan Bu Bangun bu Ibu kenapa Tanya Pak Narto Akan tetapi Purumini Tidak menjawab Pertanyaan dari Pak Narto Karena Masih syok Dengan mimpinya itu Akhirnya Pak Narto memberikan Segelas air putih Untuk Purumini Purumini Langsung meneguk Semua air putih Tanpa tersisa Ternyata Sedari tadi Bapak Membacakan doa Untuk Purumini Karena Purumini Dibangunkan Tidak bangun-bangun Tubuhnya pun Terasa kaku Saat dia Dipegang oleh Pak Narto Pak Narto Membacakan Surat Yasin Sedangkan Saat itu Purumini Terus membaca Ayat kursi Itu Yang membuat Purumini Tersadar Karena Kekuatan doa Keduanya Dan atas Isin Allah SWT Setelah Sudah tenang Akhirnya Purumini pun Menceritakan semua Tentang mimpi Buruknya tadi Ibu Mimpi di alam Perkampungan lain Pak Di sana Banyak ular Dan ibu Tiba-tiba saja Dililit oleh Ular besar Sepertinya Dia raja ular Yang waktu itu Menyurupi ke dalam Tubuh ibu Pak Jelas Purumini Astagfirullah Bu Untung saja Ibu bisa bangun Kembali lagi Bu Ucap Pak Narto Singkat cerita Keesokan harinya Warung Purumini Buka kembali Kali ini Ada tiga orang Laki-laki Yang data Ke warung makannya Purumini Kedua Kedua laki-laki itu Mengatakan Kalau nasi dan lauknya Purumini ini Busuk Tetapi Salah satu dari mereka Bilang Kalau masakannya Purumini enak Bu Ini nasinya kok Busuk ya Ayamnya juga banyak Ulatnya Ucap keduanya Punya aku enak-enak Saja kok Malah menurutku Ini enak sekali Jawab satunya Ternyata Orang yang mengatakan Ayam lemongannya Burumini enak itu Dia Adalah orang pintar Yang tahu Kalau warungnya Sedang diusili Seseorang Namanya Bang Joko Saya tahu kok bu Warung ibu ini Sedang diusili Oleh pesaing ibu Ucapnya Warung ibu ini Dibuat supaya Semua masakannya Basi Dan banyak ulatnya Supaya Pembeli tidak mau lagi Datang ke warung makan ibu Jelas Bang Joko Astagfirullah Kenapa Dia selalu membuat Keluarga saya Menderita Keluk ibu Sambil Meneteskan air matanya Tenang bu Saya akan membantu ibu Jawab Bang Joko Iya bu Serahkan pada Joko saja Dia ini Keturunan dukun Dia sangat ahli Ilmunya Diturunkan kepada dia bu Ujar salah satu temannya Akhirnya Buru Mini pun mengiakan Apa yang dikatakan Oleh Bang Joko Rencananya Akan dilakukan besok pagi Bang Joko Akan datang lagi Ke warung makannya Buru Mini Sebelumnya Buru Mini Diminta untuk Menyiapkan kembang Tujuh rupa Dan ember besar Yang diisi air Singkat cerita Keesokan harinya Bang Joko Datang Untuk membantu Mengusir kiriman-kiriman Dari pengirim jahat Buru Mini pun Segera menyiapkan semuanya Yang sebelumnya Sudah diperintahkan oleh Bang Joko Bang Joko Lalu merapalkan mantra Yang buru Mini juga Tidak tahu Apa yang dibacanya Bang Joko Datang ke warung sendirian Tanpa ditemani Kedua temannya Yang waktu lusa Setelah selesai Merapalkan mantra Pada ember Yang berisi air Dan kembang Tujuh rupa Bang Joko Lalu menyeramkan Semua air itu Di depan warung makannya Buru Mini Setelah dilakukannya Ritual tersebut Akhirnya Warung makan milik Buru Mini Tidak ada gangguan lagi Dan makanannya pun Sudah kembali semula Tidak basi Atau bahkan Sudah tidak ada Ulatnya lagi Singkat cerita Buru Mini Tiba-tiba mendapatkan Serangan kembali Kali ini Yang mendapat serangan Ada di rumahnya Buru Mini Dan keluarganya Buru Mini Kembali kesurupan Matanya melotot Dan bahkan Lidahnya dimaju mundurkan Seperti ular yang berpisah Saat itu Tepat pukul 12 malam Sehingga Pak Narto yang saat itu Terbangun Mendengar istrinya Yang menjerit-jerit Meminta bantuan Kepada Mbak Santi Dan Mas Ari Santi Ari Buka pintunya Tolong Teriak Pak Narto Beberapa saat kemudian Akhirnya Mas Ari dan Mbak Santi Pun keluar Dari kamarnya Ada apa Pak? Tanya Mbak Santi Tolongin itu Ibu kesurupan lagi Ucap Pak Narto Akhirnya Mas Ari menghubungi Pak D nya Untuk meminta tolong Untuk menyembuhkan Ibu mertuanya Dari jarak jauh Untungnya Pak D belum tidur Dan mau mengangkat telpon dari Mas Ari Assalamualaikum Pak D Maaf Ganggu waktunya Ucap Mas Ari Waalaikumsalam Ada apa? Tanya Pak D Tolongin ibu mertua saya Pak D Dia kesurupan Ucap Mas Ari Ya sudah Kamu tempelkan saja HP nya Pada telinga ibu mertuamu Ucap Pak D Mas Ari Menempelkan HP nya Pada telinganya ibu mertuanya Lalu Pak D membacakan doa-doa Melalui telepon Seketika Tepuhnya buru mini Memperontak Dan berteriak-teriak Tepuhnya buru mini Dipegangi Oleh Mas Ari Dan Pak Narto Karena Buru mini seperti akan kabur Dari dalam kamar Beberapa saat kemudian Akhirnya Buru mini jatuh pingsan Setelah dibacakan doa Oleh Pak D nya Mas Ari Setelah kejadian itu Buru mini Jadi lebih sering melamun Dan kadang Berteriak-teriak sendiri Di dalam kamarnya Pak Narto pun Membawa ke seorang kiai Untuk muru kia buru mini Tempat Pak kiai itu Letaknya cukup jauh Karena Berada di kota Buru mini Dibawa dengan menggunakan mobil Bersama dengan Mas Ari Mbak Santi Dan Pak Narto Perjalanan Yang ditempuh Sekitar satu jam lebih Sesampainya di sana Buru mini Dan keluarganya Disambut ramah Oleh Pak kiai Buru mini Duduk Berada di sebelahnya Pak kiai Buru mini Langsung dibacakan doa-doa Oleh Pak kiai Yang membuatnya memberontak Kali ini Buru mini Juga batuk-batuk Bahkan Batuknya juga keluar darah Disertai Dengan ulat-ulat Yang jumlahnya Begitu banyak sekali Dan Sosok yang berada Di dalam tubuhnya buru mini Kepanasan Panas Ampun Teriaknya Akan tetapi Pak kiai Tetap melanjutkan Membacakan doa-doa Kamu kenapa Masuk ke dalam tubuhnya Ucap Pak kiai Saya disuruh Jawabnya Disuruh siapa Sekarang keluar ya Atau mau saya bakar Ucap Pak kiai Namun Sosok ular itu Menjulurkan lidahnya Dan matanya Buru mini Jadi melotot Pak kiai Tetap membacakan doa-doanya Untuk membakar Sosok ular tersebut Seketika Buru mini Jatuh pingsan Saat sosok ular tersebut Keluar dari tubuhnya Buru mini Kemudian Buru mini Dibasuhkan wajahnya Dengan menggunakan air putih Yang sudah didoakan Oleh Pak kiai Seketika Keluar asap Dari ubun-ubun kepalanya Kenapa Pak kiai Dengan istri saya Tanya Pak Narto Ibu ini Akan dibuat mati Oleh pengirim yang dendam Dengan buru mini Ucap Pak kiai Siapa Pak kiai Tanya Pak Narto Orangnya Tidak suka Jika usahanya ada yang menyaingi Makanya Dia mengirim sosok ini Untuk membuat ibu mati Kata Pak kiai Sudah tenang saja Pak Sosok itu Sudah saya bakar Dan tidak akan mengganggu lagi Tambahnya Mendengar Apa yang dikatakan oleh Pak kiai Pak Narto Dan kedua anaknya itu Merasa lega Singkat cerita Karena Merasa belum tuntas Akhirnya Pak Narto Membawa buru mini Ke salah satu praktisi Supranatural Atau Dukun Supaya sembuh total Sesampainya Di tempat Dukun tersebut Mbak Dukun Langsung menyalakan kemenyan Dan Merapalkan Mantranya Untuk menyangkalnya Bapak Harus cari kotoran kuda Yang ada di jalan Dan diambil Dengan tangan Bapak sendiri Tanpa ada alat bantu Dan nanti Kamu letakkan Di pojok belakang rumah Ucap Mbak Dukun Baik Mbak Akan saya lakukan Demi kesembuhan istri saya Jawab Pak Narto Mau tidak mau Pak Narto harus berani Untuk mengambil kotoran kuda tersebut Dengan tangannya sendiri Tanpa alat bantu apapun Akhirnya Sepulang dari Mbak Dukun Pak Narto pun Mencari kotoran kuda Yang baru saja jatuh di jalan Sekitar Tiga biji kotoran kuda Karena kan Kotoran kuda Bentuknya bulat-bulat Sesampainya di rumah Pak Narto Langsung menguburkan kotoran kuda tersebut Di belakang rumahnya Singkat cerita Buru Mini Sudah membuka kembali Warung makan lamongannya Dan Bahkan pembeli dan pelanggannya banyak Yang bercatangan kembali Ke warung makannya Para pembeli dan pelanggannya Mengatakan Kalau masakan buru Mini ini Sudah kembali Seperti dulu Yang enak Dan rasikan bumbunya Yang membuat Pelanggan ketagihan Bu Ayam lamongannya enak sekali Akhirnya Yang selama ini Saya rindukan kembali Ucapnya Buru Mini Hanya bisa tersenyum ramah Kepada pembeli Dan pelanggannya Sedangkan Warung makannya milik Bu Susri Terlihat tutup Buru Mini Mendapat kabar Dari salah satu tetangganya Kalau Bu Susri Mengalami sakit Dan dirawat Di rumah sakit Entah dia sakit apa Saat itu Katanya Bu Susri sedang masak Di dapur warungnya Tapi Dia tiba-tiba Pingsan Buru Mini Dan Pak Narto pun Rencananya akan Menjenguk Bu Susri Meskipun Mereka tahu Kalau Bu Susri lah Yang melakukan Perbuatan tersebut Keesokan paginya Buru Mini Dan Pak Narto Akhirnya Pergi menjenguk Bu Susri Ke rumah sakit Sesampainya Di rumah sakit Buru Mini Menanyakan terlebih dahulu Ke bagian administrasi Menanyakan Letak ruangan rawat inapnya Bu Susri Maaf Mbak Mau tanya Ruangannya Bu Susri Dimana ya Tanya Bu Ru Mini Dari sini Lurus Bu Lalu Nanti ada berempatan Lalu belok kanan Dia Ada di ruangan tulip Bu Jawabnya Terima kasih ya Mbak Jawabnya Akhirnya Mereka menemukan ruangannya Bu Susri Terlihat Bu Susri Tidak bisa apa-apa Dia Juga menggunakan Selang infus Dan oksigen Di hidungnya Dia Hanya bisa mendengar Namun Matanya melotot Tidurnya pun Masih tetap dengan Mata yang terbuka Saat Bu Ru Mini Datang Dia Duduk di sebelah Ranjangnya Bu Susri Dan Membisiki sesuatu Saya minta maaf ya Kalau saya ada salah Sama ibu Saya Sudah memaafkan Bu Susri Semoga Bu Susri cepat sembuh Ucap Bu Ru Mini Tak terasa Tiba-tiba saja Bu Susri meneteskan air matanya Melewati pojok matanya Dan jatuh ke pipi Tiba-tiba saja Bu Susri Kejang-kejang Dan lidahnya Menjulur seperti ular Beberapa saat kemudian Akhirnya Bu Susri meninggal dunia Dengan mata Yang masih terbuka Dan lidahnya Menjulur kaku Jenasianya Bu Susri Dibawa pulang Ke kediaman rumahnya Untuk segera dimandikan Disolatkan Dan dimakamkan Singkat cerita Usaha warung makannya Bu Ru Mini Semakin maju Dan semakin laris Sedangkan Warung makannya Bu Susri Sekarang Sudah tutup Karena Tidak ada yang mengurus lagi Suaminya Sekarang menjadi stres Dan gila Dia Kalau di depan rumahnya Selalu menari-nari sendiri Seperti ular Lidahnya Dijulurkan Maju mundur Terkadang juga Suaminya Bu Susri Jalan-jalan sendiri Di jalan raya Dengan bu teriak-teriak Bahkan Sampai mau melemari batu Pada setiap orang yang lewat Karena Anaknya yang malu Melihat kelakuan bapaknya Dan Ingin mencelakai orang-orang Akhirnya Suami Bu Susri Dibawa ke rumah sakit jiwa Dan ditinggal di sana Ternyata Bu Ru Mini kesurupan Oleh jelmaan sosok raja ular Yang dikirim Oleh Bu Susri Di kebunnya Ternyata Kebun yang Bu Ru Mini Petik daun kemanginya itu Adalah Kebun milik Bu Susri Dia Sengaja menjebak Bu Ru Mini Raja ular itulah Jin yang sudah membuat Perjanjian Dengan Bu Susri Untuk menghancurkan Warung Dan keluarganya Bu Ru Mini Dan juga Yang mencari tumbal Dengan targetnya Keluarga Bu Ru Mini Sebagai pesugihan Penglaris warung makannya Karena Bu Susri tidak mau Ada orang Yang menyayangi Kekayaannya Dan usaha Warung makannya Saat itu juga Sosok kuntilanak Yang memakan janinnya Mbak Santi Itu juga Kiriman dari Bu Susri Sedangkan Ular besar Yang melilit Di atas atapnya Bu Ru Mini Adalah Sosok raja ular Yang kadang Berwujud manusia Dengan wajah ular Untungnya Keluarganya Bu Ru Mini Selalu mendekatkan diri Kepada Wa Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Keluarganya Tidak ikut Menjadi tumbal selanjutnya Sebenarnya Sebenarnya Saat Bu Ru Mini Bermimpi Dililit Ular itu Dia Yang akan Dijadikan tumbal selanjutnya Tetapi Itu semua Gagal Bahkan Kenapa makanan Yang ada di warungnya Bu Ru Mini Itu basi Itu juga Semua olah dari Bu Susri Itu semua Karena Bu Susri Merasa tersaingi Dan Tidak terima Kalau pelanggannya Berdatangan Ke warung makannya Bu Ru Mini Akan tetapi Bu Ru Mini Sudah ikhlas Menerima semua ini Serta Bersyukur Karena Keluarganya Bisa melewati ini semua Dan tidak ada korban Sekarang Bu Ru Mini Dan keluarganya Hidup damai Dan usahanya Semakin sukses Bahkan sekarang Bu Ru Mini Sudah membuka Beberapa cabang di kota Sedangkan Anak-anaknya Bu Susri Dan suaminya itu Pergi dari desa Dan Meninggalkan rumah Dan hartanya Karena Anak-anaknya ini Telah menanggung malu Oleh perbuatan Orang tuanya sendiri Mbak Santi Sekarang Tengah hamil lagi Dan usia kehamilannya Sudah memasuki 7 bulan Singkat cerita Sekarang Mbak Santi Sudah melahirkan Anak kembar yang lucu Dan Bu Ru Mini Serta Pak Narto Hanya di rumah saja Ke warungnya Kadang-kadang Untuk mengecek Kerja karyawannya Karena memang Bu Ru Mini Dan Pak Narto Sudah memiliki Beberapa karyawan Semoga Kita semua bisa Mengambil pelajaran Dari cerita ini Bahwa setiap manusia Rezekinya sudah ada Yang ngatur Dan Tidak akan pernah tertukar Jangan takut Kalau rezeki kita Diambil orang Yang penting Kita terus berusaha Berikhtiar Dan berdoa Semuanya Kita serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan pernah Mengsekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Sebuah kisah Dari N Laila Sampai jumpa Di kisah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh